Jangan lupa subscribe guys Bagaimana kabar kalian semua Semoga baik-baik saja Amin Oke pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial kepada kalian semua Yaitu bagaimana Cara setting hp vivo Agar tidak lag, lemot dan lelet Oke contohnya seperti ini Nah ini Saat kita geser ini Dia itu lemot Atau lelet pergerakannya Nah sebelum kita masuk ke tutorialnya Jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya Dan share Share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua mengetahui apa yang kalian ketahui Karena berbagi itu indah Oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik Langkah pertama yang kalian bisa lakukan Untuk menyetel hp vivo kalian Agar tidak lag, lemot dan lelet Yaitu kalian masuk ke menu pengaturan hp vivo kalian Oke disini kita harus masuk ke menu pengaturannya Oke disini saya sudah masuk ke menu pengaturannya Setelah itu kalian geser ke bawah Oke kalian geser ke bawah sampai menemukan fitur pengaturan lainnya Oke disini saya sudah menemukan fitur pengaturan lainnya Kemudian kita masuk ke menu pengaturan lainnya Kemudian disini kalian tinggal pilih tentang ponsel Oke disini ada fitur yang namanya tentang ponsel di paling atas Oke kita masuk saja Dan disini kalian bisa melihat tentang ponsel kalian Oke disini kalian tinggal cari Kalian geser ke bawah yaitu versi perangkat lunak Ini kalian harus klik sampai 7 kali Sampai ada tulisan di bawahnya Tidak perlu anda sudah ada dalam mode pengembang Oke setelah kita berada dalam mode pengembang Lalu kita keluar sekali Oke ketampilannya seperti ini Yang awal pengaturannya Setelah itu kita geser ke bawah Kita geser ke bawah sampai menemukan opsi developer Oke di opsi developer ini kalian tinggal masuk saja Oke kalian tinggal masuk Dan disini kalian harus usahakan mengaktifkan opsi pengembang Jika dia tidak aktif tampilannya akan mati Jika dia aktif tampilannya akan biru seperti ini Kemudian disini langkahnya yaitu Kalian tinggal menyetel saja Di bawah ini ada Ada fitur yang namanya Skala animasi jendela dan skala animasi transisi Dan skala durasi animator Nah disini skala animasinya itu yaitu 5 kali Kalian tinggal ubah menjadi 1 kali Oke misalnya seperti ini Skala animasi 1 kali Kemudian di skala animasi transisinya Kalian ubah menjadi 1 kali juga Kemudian di skala durasi animator Kalian ubah menjadi skala animasi 1 kali Dan perubahannya akan berubah Oke dan ini akan lebih kencang Oke dan kalian juga bisa menggunakan animasi mati Kalian juga bisa mengatur disini Skala animasi transisinya animasi mati Kemudian skala durasi animatornya skala durasi mati Oke contohnya seperti ini Dan ini kembali kencang Oke dan tidak akan lagi lemot dan lelet Oke mungkin sekian tutorial Bagaimana cara mengatasi HP Vivo Lemot Lelet Semoga tutorialnya bermanfaat Jika tutorialnya bermanfaat Share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas dari tutorialnya Kalian bisa tanyakan di kolom komentar Atau kalian bisa DM saya di Instagram Oke see you next time and bye Sampai jumpa